Emang niacinamide itu emang beneran bagus ya buat mencerahkan kulit? Nah hari ini aku bakalan bahas nih tentang niacinamide dan buat kalian yang penasaran penjelasannya itu kayak gimana, keep on watching! Terima kasih telah menonton! Jaga jarak dan tetap jauhin kerumunan ya Nah hari ini aku bakalan bahas nih satu topik tentang niacinamide Jadi niacinamide atau niacinamide ini adalah salah satu kandungan yang udah banyak banget mulai dipake di skincare dan lagi terkenal banget juga Nah emang beneran nih niacinamide ini bagus buat mencerahkan kulit? Nah jadi sebelum aku bahas nih gimana sih cara kerjanya niacinamide terus bagaimana dosis yang tepat untuk kalian pake jadi aku bakalan kasih tau dulu nih kalau sebenernya niacinamide atau niacinamide itu merupakan derivat dari vitamin B3 yang punya fungsi untuk mensupresi atau menekan produksi melanin supaya gak nyampe ke permukaan kulit jadi seperti yang mungkin kalian udah tau kalau misalkannya ada banyak melanin di permukaan kulit itu akan bikin flek flek hitam di kulit kalian selain dari bisa menyebabkan hiperpigmentasi kalau misalnya melanin kebanyakan nih di permukaan kulit dia juga bisa bikin tanda-tanda penuaan seperti kerutan dan juga garis-garis halus di wajah kalian nah fungsi yang pertama dari niacinamide dia itu adalah memperkuat skin barrier kulit kita dan memperkuat pertahanan kulit kita nih jadi seperti yang kalian udah tau kalau misalnya skin barrier itu adalah pertahanan kulit kita dari polusi dan juga dari kerusakan-kerusakan lain selain itu juga skin barrier penting banget karena dia bisa menjaga kelembapan dari kulit kita selain itu niacinamide ini tuh juga meningkatkan the ceramide yaitu lipid dan juga protein dimana lipid dan protein ini tuh bagus banget untuk menjaga kulit kita tetap terhidrasi dan tetap lembab nah fungsi yang kedua itu adalah sebagai antioksidan yang ketiga dia juga punya fungsi sebagai anti-inflamasi atau anti-peradangan dia punya fungsi sebagai anti-pigmentasi atau untuk menangani flek-flek hitam dan yang terakhir dia punya fungsi untuk mengontrol produksi sebum di kulit kita sebenernya kan untuk mencerahkan kulit itu tuh udah banyak banget nih kandungan-kandungan yang bisa dipake nah tapi kenapa sih kok niacinamide ini merupakan salah satu kandungan yang gak kalah bagus juga nih dibandingkan dengan produk-produk atau kandungan yang lain itu karena yang pertama niacinamide itu tuh gak gampang teroksidasi jadi kalau mungkin kalian udah pernah nonton video aku tentang vitamin C atau vitamin C itu kan kalau misalnya vitamin C itu memang gampang banget nih teroksidasi sehingga berubah warna dan juga bisa berubah bau nah sedangkan untuk niacinamide dia itu cenderung tidak mudah untuk teroksidasi sehingga dia tidak mudah berubah warna dan tidak mudah juga untuk berubah baunya terus selain itu juga niacinamide termasuk yang harganya tidak terlalu mahal jadi memang masih terjangkau dibandingkan mungkin beberapa kandungan seperti glutathione dan juga alfa arbutin selain itu juga niacinamide itu bisa dipakai di tipe kulit apapun dan dia juga cenderung lebih stabil dan tolerable jadi bisa ditolerir oleh tipe-tipe kulit jadi baik yang berjerawat baik yang kering atau berminyak atau juga yang acne prone dia juga tetap bisa dipakai nah jadi sebelum kalian memulai untuk pakai niacinamide aku bakal kasih tau dulu nih kalau niacinamide konsentrasinya tuh dibagi dua nih jadi yang pertama kalau untuk mengobati jerawat terus dermatitis atau peradangan kulit itu kamu bisa pakai yang konsentrasinya 2-4% nah yang kedua kalau kalian ingin pakai niacinamide mengobati flek-flek hitam atau hiperpigmentasi kalian bisa pakai yang konsentrasinya 4-5% tapi yang perlu diingat bahwa niacinamide itu juga punya efek samping nih kalau misalkannya dipakai dan nggak sesuai sama orang tersebut jadi efek samping apa aja nih yang bisa muncul yang pertama adalah kemerahan yang kedua ada gatal dan yang ketiga ada iritasi nah meskipun memang efek samping ini tuh bisa saja terjadi cuma memang berdasarkan penelitian efek samping dari niacinamide ini tuh termasuk yang jarang terjadi nah sekian video singkat penjelasan aku tentang niacinamide jadi kalau misalnya kalian memang mau mulai pakai niacinamide jadi pastiin dulu kalau kalian mulai dengan dosis yang ringan dulu atau dengan konsentrasi yang ringan dulu dan semoga video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa buat like, komen, share, dan juga subscribe video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai ketemu di video selanjutnya